Hai Bipaniams, gimana bikin kalian kemarin? Mengawali minggu ini, Viva Top 3 balik lagi dengan 3 berita terpopuler setiap harinya. Buat kamu yang belum subscribe to channel kita, cepat tanda subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Gara-gara perkawinan terlarang, 7 spesies monyet enemlik solusi terancam punah. Menurut dosen Institut Pertanian Bogor yaitu Beri Juliandi, perkawinan silang antar spesies melahirkan monyet hybrid. Hal ini membuat produksi sperma monyet itu menjadi rendah dan menyebabkan kemandulan. Beri menduga kawin campur dimulai saat zaman pencairan es terjadi di bumi. Pecahnya pulau Sulawesi yang sebelumnya menyatu membuat spesies monyet yang awalnya hidup bersama menjadi terpencar. Hal ini dipertarah pembabatan hutan oleh manusia yang membuat habitat monyet semakin tergeser. Jika konservasi tak segera dilakukan, maka hewan dan tumbuhan enemik Sulawesi akan segera punah. Dari total 23 spesies monyet di dunia, 7 diantaranya hanya bisa ditemukan di Sulawesi. Wah, pemerintah harus cepat ambil sikap nih. Kan sayang banget kalau spesies monyet-monyet ini punah. Gubernur Jawa Timur yaitu Hafifah Indar Parawangsa akan memanggil pelatih yang memulangkan atletnya dengan alasan tidak perawan. Sebelumnya, atlet 6 Shalfa Al-Firasiani dipulangkan dari Ajang Sea Games 2019 di Filipina. Menurut orang tua Shalfa, anaknya dipulangkan karena dituduh tak perawan lagi. Kabar ini seketika menuai polemik di masyarakat. Warganet mengincam tindakan ini karena keperawanan tak ada hubungannya dengan olahraga. Gubernur Hafifah sendiri mengaku sangat kecewa dengan ulah pelatih tersebut. Terkait kabar ini, pengurus besar persatuan senam seluruh Indonesia membantahnya. Menurut kutu umum PB Persani yaitu Ita Yulianti, pencoretan Shalfa murni karena faktor prestasi. Untuk mengetahui masalah sebenarnya, Hafifah mendesak agar Koni segera memeriksa pelatih yang bersangkutan. Ini apa sih? Atlet dipulangin gara-gara dituduh gak perawan. Kacau banget, mesti diusuk tuntas nih. Imam besar from pembela Islam yaitu Habib Rizik Shihab kembali absen di acara Reuni 212 pada Senin 2 Desember 2019. Meski tak datang, Rizik memberikan sambutan dalam video yang direkam di Arab Saudi. Di video itu, Rizik mengaku masih dicekal pemerintah Saudi atas permintaan Indonesia. Rizik juga meminta pemerintah Indonesia agar berhenti berdusta soal pencekalannya. Acara ini dihadiri sejumlah politikus diantaranya Anies Baswedan, Faglizon, dan Hidayat Nurwahid. Pembawa acara bakal menyebut Anies sebagai gubernur Indonesia. Reuni 212 dimulai sejak pukul 3 dini hari. Para peserta melakukan sholat tahajud dipimpin imam asal Palestina yaitu Syekh Ammar Ar-Rofati. Selain menuntut pemulangan Rizik, peserta Reuni juga meminta penyelesaian kasus penistaan agama oleh Sukmawati Soekarno Putri. Di acara ini, sejumlah peserta tampak mengibarkan bendera tawhid sambil meneriakan seruan khilafah. Khilafah adalah jalan Islam. Khilafah adalah janji Allah. Khilafah pasti tegak di muka bumi ini. Khilafah! 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 Oke itu dia Viva Top 3 hari ini. Buat kalian penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.com.id dan vivanews.com. Dan jangan lupa untuk nontonin video kita yang lain di flix.id dan video.com. Jangan lupa di follow. Dan buat kamu yang belum subscribe ke channel kita, cepetan subscribe, like, share, dan komen video ini pastinya. Sampai jumpa lagi di Viva Top 3.0.id guys. Bye bye! Terima kasih telah menonton!